Intro Hai guys, kembali lagi dengan saya Insosowek disini Hari ini saya mau ajak kita jalan-jalan melihat situasi di kota Kuala Kencana Yuk, stay tune terus ya Jadi ini adalah area Kuala Kencana Kalau yang ini biasanya kita sebut Alun-alun Kuala Kencana Orang Timika paling suka datangnya kesini kalau pas lagi weekend karena tempatnya yang bagus masih asri dan sangat dilindungi sama pihak perusahaan Jadi untuk alam sekitar lihat ya hutannya dilindungi tidak boleh berburu tidak boleh menebang semuanya mengikuti aturan perusahaan yang berlaku Ayo kita sambil jalan-jalan Ya, jadi ini situasi di kesetaran alam-alam Nanti saya ajak teman-teman untuk lihat di area Kuala Kencana itu ada apa saja Oke Jadi kalau hari nibur itu banyak orang dari luar Kuala yang datang ke sini dari Timika atasnya Contohnya seperti mereka yang bisa ke foto ada juga yang bisa bersama keluarga Oke jadi hari ini itu lagi rameh di alun-alun lagi banyak keluarga yang lagi jalan-jalan kita akan menuju ke masjid Ayo teman-teman kita lihat ya Jadi di kawasan Kuala Kencana itu tersedia masjid ada gereja tapi yang kita lihat pertama dalam masjid Oke kita menyebrang dulu Jadi ini namanya masjid Baitur Rahim ya Ayo kita masuk ke ya bagian luarnya masjid saja ya karena tidak diperbolehkan untuk masuk area masjid jadi masih banyak hutan di area masjid juga ada tamannya dan untuk masuk ke area masjid juga wajib mencuci tangan sesuai dengan protokol covid nah disediakan tempat cuci tangan oleh PT Freeport Indonesia jangan lupa jaga jarak kitong versus corona step kitong lawan corona tentu kita harus lawan corona ya oke itu adalah masjid Baitur Rahim Kuala Kencana ayo kita putar lagi oke setelah lihat masjid kita akan melanjutkan perjalanan kita melihat tempat tenggal karyawan yang disediakan sama PT Freeport Indonesia hari ini cuacanya sangat cerah karena masih pagi sedikit lagi hujan sepakul turun ke bawah sekalian kita olahraga dan kita sudah sampai ya guys di camp office Kuala Kencana ayo kita lihat bagaimana situasinya ini adalah camp office Kuala Kencana biasanya kita sebut dengan porta camp ini biasanya ditempati sama staff PT Freeport ya sederhana kelihatannya kecil karena terbuat dari kontainer tetapi di dalamnya sangat bagus dan porta camp ini diurus oleh pangan sari utama PT Freeport Indonesia sudah ada lundrinya ada petugas housekeeping juga yang membersihkan oke kita lanjut lagi oke kita lanjut lagi ya sembari berolahraga kita jalan di bawah panas matahari inilah situasi Kota Kuala Kencana bagaimana menurut teman-teman bagus bukan masih sangat asri jadi di Timika itu terdiri dari dua kota yang biasa kita bilang kota di dalam kota karena ada kota Timika dan ini kota Kuala Kencana kalau kota Kuala Kencana sendiri didirikan oleh pihak perusahaan jadi jadi yang tinggal di sini warganya paling banyak karyawan yang bekerja di area perusahaan seperti begitu tetapi biasa warga dari kota Timika masuk ke area Kuala Kencana untuk jalan-jalan menghabiskan weekend di sini karena tempatnya masih sangat bagus lumayan olahraga guys sampai saya berkeringat ya setelah kita berjalan setengah putaran alun-alun Kuala Kencana sekarang kita akan melihat gereja jadi masjid dan gereja itu hanya bersebelahan ya hanya bersebelahan di sebelah sana masjid di sebelah sininya gereja karena kita harus saling menghargai sesama umat beragama oke kita akan jalan menuju ke halaman gereja dan sampai lah kita di halaman gereja gereja betlehem Kuala Kencana jadi sebelum kita masuk ke area gereja saya akan menjelaskan sedikit gereja betlehem Kuala Kencana ini adalah salah satu gereja sentral di area Kuala Kencana jadi untuk yang beragama Kristen baik Katolik Advent Kristen Protestan sorry sama Pentecostal itu kita gerejanya disini gereja Betlehem Kuala Kencana dengan jam yang berbeda beda dimulai dari gereja Katolik terlebih dahulu setelah itu Protestan kemudian Pentecostal kalau Advent kan hari Sabtu jadi Advent giliran ibadahnya itu di hari Sabtu sisanya kami yang Katolik Protestan dan Pentecostal di hari Minggu ayo kita lanjutkan perjalanan lagi ini situasi halaman dari gereja Betlehem masih sangat asri ditata demikian rupa oleh PT Freeport Indonesia sampai sebagus ini ya inilah gereja tempat dimana saya beribadah setiap minggunya tetapi karena Corona sedih sudah hampir 4 bulan tidak beribadah di dalam gereja ayo kita jalan putar-putar melihat situasi mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam gereja jadi kita hanya boleh lihat dari bagian luar saja ya kayaknya kayaknya ada bapak-bapak majelis di dalam dan saya harus numpang untuk lewat jadi bisa dilihat ya teman-teman desainnya ini dari batu-batu kali yang disusun menjadi beton dan fondasi yang sangat bagus oke watch pintu lagi terbuka ayo kita permisi untuk melihat inilah situasi kita lanjut lagi perjalanannya oke dan kita sudah ini mau keluar dari arah dari area gereja sorry bukan arah tapi dari dalam gereja dan sama seperti di masjid tadi disediakan wastafel jadi PT Freeport Indonesia itu mengutamakan yang namanya safety jadi semenjak ada corona kita sangat ketat disini wajib menggunakan masker tempat menciptangan disediakan di berbagai area seperti tadi di masjid di gereja di area supermarket itu wajib oke kita akan jalan lagi tapi sepertinya kita harus potong jalan ya karena di daerah office building lagi ada pekerjaan besar oke next kita lanjut jadi yang di belakang saya adalah area OB kita singkatnya OB panjangannya office building lagi ada pekerjaan besar jadi lagi ada proyek jadi kita harus lewat halaman gereja saja ya tidak boleh melanggar aturan nanti dapat marah dapat teguran terus kena warning dan di belakang saya itu adalah office building PT Freeport Indonesia dataran rendah atau kolak kencana sorry ya guys kita hanya bisa lihat dari jauh karena penjagaan sangat ketat di area OB sudah satu putaran alun-alun saya olahraga oke jadi itu adalah area office building report oke kita lanjut lagi ya perjalanannya lumayan besar kuala kencana oke kalau yang ini OB1 kita jalan lagi nanti ada OB2 disebelahnya OB1 jadi kalau teman-teman yang belum pernah datang ke temika terus pengen nih berkunjung ke temika ayo boleh berkunjung ke area kuala kencana ya itu area OB2 maaf hanya bisa lewat video saja kita tidak boleh ke area office building so saya harus kembali lagi ke cafe menyeberang kita jadi disini sebracross itu sangat berguna bukan seperti di luar kota kuala ya kalau saya melangkah satu saja ke arah sebracross mobil itu dia akan parkir karena aturan tetap aturan dan saya sudah kembali ke area supermarket begitulah perjalanan saya yang sangat capek dan melelahkan karena harus putar satu alun-alun kuala kencana demi melihatkan ke teman-teman kota kuala kencana itu seperti apa ya kita putar-putar lagi karena ada taman ada taman luar biasa perjalanan saya walaupun hanya sekitar 15 menit tapi menguras tenaga dan menghasilkan keringat yang sangat banyak jadi di kuala kencana itu ada library nya dan ini adalah gedung library library oke teman-teman bisa lihat ya saya undur dulu oke itu adalah gedung perpustakaan kuala kencana PT. Freeport Indonesia dan ini adalah situasi di dalam library teri sangat rapi bukan teman-teman setelah tadi kita melihat OB1 dan OB2 ini adalah area OB3 ini adalah area OB3 jadi di area OB3 itu ada facility management office sorry kita hanya bisa melihat dari area luar teman-teman tidak boleh masuk karena itu adalah melanggar peraturan dan di sebelah facility manager ada central service engineer and project control office ini area perkantoran OB3 di sebelah sini ada lahan parkir dan ada hutan-hutan ya inilah situasi di area OB3 ini bagian belakangnya adalah parkiran dan ini area multi-purpose building gedung serbaguna tetapi karena corona untuk sementara tidak ada event baik terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video youtube di channel saya hari ini jadi kalau teman-teman ingin lebih tahu tentang kuala kencana jangan lupa di like subscribe dan komen terima kasih amole selamat menikmati selamat menikmati